Bisa dapat apresiasi seperti ini? Bener-bener gak nyangka, karena ya apa ya, deg-degan sih sempet tadinya. Seperti yang aku bilang sama teman-teman, waktu aku press conference pertama kali film aku mau tayang, itu aku masih deg-degan, karena pertama ini genre baru banget buat aku. Walaupun aku udah lumayan lama di dunia perfilman, tapi aku tuh gak pernah jodoh untuk film horor. Pertama emang dari jadwal, kedua emang ceritanya aku belum serak, ketiga banyak faktor lah gitu. Emang gak jodoh-jodoh gitu. Sebenernya Pak Adira sudah berapa waktu yang lalu sempet ngajakin juga di film horor yang sebelumnya, tapi emang belum jodoh gitu kan. Nah baru akhirnya aku tertarik sama makmum ini, waktu pertama kali diajakin pas saja gitu. Karena emang ceritanya relate banget sama kehidupan sehari-hari, dan emang waktu itu di film pendeknya dia udah lumayan 19 juta viewers, dan dari komen-komennya aku baca emang kayaknya menarik banget, terutama untuk kalangan anak muda, anak kosan, anak asrama, segala macem yang sering banget menemukan kejadian-kejadian serupa. Makanya aku tertarik banget. Tapi kita cuma berkarya sebaik mungkin, cuma ya semuanya balik lagi apresiasinya ke masyarakat gitu kan. Dan gak nyangka ternyata di Malaysia mendapatkan antosiasi yang luar biasa. Dan aku kadang kepo-kepo juga sih, aku liat di Twitter emang kayaknya tiap menit tuh ada aja yang mereka tweet gitu. Jadi kayaknya lumayan heboh disana gitu, jadi ya seneng. Dan Alhamdulillah juga untuk di Indonesia ya jumlahnya juga Alhamdulillah gitu loh, 800 ribuan gitu untuk bersama kali ya seneng lah gitu. Ya, itu dia. Aku sempat, kan emang aku juga suka liat-liat di Twitter gitu kan. Dan apa namanya, aku sering scrolling juga dan aku sempat ngeliat. Karena kan emang kalau aku search makmum keluar gitu kan. Dan itu banyak viewersnya, mereka sempat viral. Mereka pulang dari bioskop sama temen-temennya lagi ngebahas. Terus tiba-tiba yang satunya kemasukan gitu kan. Lumayan ngeri juga ngeliatnya gitu. Dan itu kan emang bener-bener organik langsung dari, emang langsung dari penonton gitu. Bukan dari, bukan dari kitanya atau apa yang dikinkan. Jadi itu seneng gitu ngeliatnya, wah gila ini bener-bener ternyata segitu merasuknya gitu. Mungkin karena terlalu relate sama kehidupan sehari-hari atau gimana lah bisa kita terjadi seperti itu. Jadi motivasi untuk kembali berkarya di Indonesia? Sebenarnya tadinya takut. Sejujurnya aku lumayan, maksudnya gini. Kalau nonton film horror, aku tuh suka banget. Dari mulai insidious, segala macem. Setiap ada film horror, aku tuh punya partner untuk nonton bareng. Tapi untuk ketemu hantunya, aku gak mau. Nah, biasanya kalau syuting-syuting gitu, yang aku baca-baca berita-berita orang yang syuting-syuting ketemu yang aneh-aneh kan. Nah, itu aku gak mau. Paling takut gitu kan. Makanya itu jadi pertimbangan aku mungkin gak jodoh-jodoh kali ya. Alhamdulillah, ya cuma karena ini ya dapet apresiasi. Alhamdulillah banget, mungkin ya kepikiran lagi baru diajakin Pak Diraj kan untuk makmung dua gitu ya. Serem juga sebenarnya, karena itu lebih mengerikan lagi ceritanya. Pas aku baca sinopsisnya baru halaman pertama aku udah kayak merinding-merinding gitu. Serem banget gitu. Serem juga cuma ya, sebenarnya ada satu cerita yang aku pengen share di teman-teman semua dan aku baru bisa cerita sekarang. Jadi saat aku diajakin makmum waktu bulan puasa itu, julie puasa itu. Nah, itu sebenarnya aku lagi hamil. Lagi hamil ketiga. Eh, keberapa ya? Pokoknya adeknya Kai gitu. Nah, itu aku pas banget lagi diajakin, ternyata aku liat pas banget aku udah tanda tangan kontrak, aku udah okein film horror. Aku ngeliat, ternyata pas test ke positif gitu. Nah, jadi sementara aku baca skripnya itu, dibanting lah, lompat, lempar, ini tuh, sempet serem juga sih gitu. Akhirnya yaudah ditiadakan, banyak yang ditiadakan adegan-adegannya gitu. Karena kan terlalu ekstrim untuk orang yang hamil gitu. Jadi emang banyak banget yang dihapus gitu. Jadi aku kebanyakan lebih ke drama. Nah, mungkin makanya temen-temen kawan-kawan banyak yang bilang mungkin karakternya Rini mungkin gak terlalu ke-explore banget. Karena kan emang harusnya tadinya lebih ekstrim, bisa ditarik, ditendang begini, segala macem. Nah, itu aku gak bisa. Jadi aku emang cuma bisa ber drama aja gitu. Jadi kebanyakan yang ditarik, dikunci, segala macem tuh karakter lain, Tisa, segala macem. Dan ternyata selesai syuting itu ternyata, apa namanya, aku harus melalui proses kuret gitu. Karena memang janinnya tidak, apa sih, tidak berkembangan, tidak bergetar gitu. Jadi ya, haaah, coba waktu itu. Ya maksudnya ya gak tau lah ya, udah seratan takdir juga. Jadi ya, tadi ya kepikiran emang kalau lagi gak hamil, mungkin aku bisa lebih berani ikut loncat-loncat segala macem. Tapi apapun itu, aku syukurin, Alhamdulillah banget, ternyata ya hasilnya bisa tetep maksimal dan bisa tetep banyak teman-teman diapresiasi dengan baik. Jadi ya, seneng. Makanya aku baru share sekarang sih, kalau pas kemarin lagi press con kan aku belum share banget, karena baru banget tayang filmnya.